Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, Pejabat Utama Mabes TNI yang bakal pensiun di tahun 2024 ini. 1. Letnan Jeneral TNI Bambang Ismawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, kelahiran tanggal 1 Agustus 1966 ini, sejak tanggal 16 Januari 2023, ditugaskan untuk mengeman amanat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Bambang Ismawan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Sepanjang riwayat jabatannya, beliau pernah menjabat sebagai Danion 23 Grup 2 Kopassus di tahun 2005, Kasdam Limah Brawijaya tahun 2018 sampai tahun 2020, Wadan Pusteran tahun 2020 sampai tahun 2021, Asintel Kasat di tahun 2021, Pangdam 16 Patimura di tahun 2021, dan Bodi Kelat TNI di tahun 2021 sampai tahun 2023. Dan saat ini, menjelang pensiun, beliau mengemban amanat sebagai Kepala Staf Umum TNI. 2. Retnan Jenderal TNI Marinir Suhartono Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut, kelahiran tanggal 15 April 1966 ini, sejak tanggal 29 September tahun 2023, ditugaskan untuk mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Lulusan Akademi Angkatan Laut, angkatan ke-34 di tahun 1988 ini, merupakan Komandan Kodiklat yang ke-48. Selain menjabat sebagai Irjen TNI saat ini, beliau pun sepanjang karirnya pernah menjabat sebagai Dan Kodiklat TNI Angkatan Laut di tahun 2022 sampai tahun 2023, dan Kormat TNI Angkatan Laut di tahun 2018 sampai tahun 2022, Komandan Pas Pampres di tahun 2017 sampai tahun 2018, dan Lantamal Sebelas Merauke di tahun 2016 sampai tahun 2017. Kelima, Laksama Namadia TNI Dadi Hartanto Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut, kelahiran tanggal 30 Agustus 1966 ini, sejak tanggal 17 November tahun 2023, ditugaskan mengemban amanat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Dadi Hartanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, angkatan ke-14 di tahun 1988. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut di tahun 1988, sepanjang riwayat jabatannya sebelum akhirnya menjabat sebagai Dan Jan Akademi TNI. Tercatat, di tahun 2023, beliau menjabat sebagai Sekjen Wantanas. Asisten Operasi Kepala Staff TNI Angkatan Laut di tahun 2021 sampai tahun 2023, Panglima Koarmada Tiga di tahun 2020 sampai tahun 2021, Kakos Kapuilhan Tiga di tahun 2019 sampai tahun 2020, Kepala Staff Koarmada Tiga di tahun 2018 sampai tahun 2019, Komandan Gus Purla Koarmad Tim di tahun 2016 sampai tahun 2017. Keempat, Marsakal Muda TNI Agung Handoko. Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara, kelahiran tanggal 20 Februari 1966 ini, sejak tanggal 27 April 2023, ditugaskan mengemban amanat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI. Agung Handoko merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988, dan tercatat, beliau merupakan Perai Adi Makayasa. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara di tahun 1988, tercatat dalam riwayat karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Dan Lanut Astra Kestra Menggala di tahun 2003 sampai tahun 2004, Wadan Pus Pom TNI di tahun 2017, Komandan Pus Pom TNI Angkatan Udara di tahun 2017 sampai tahun 2021, Orjen TNI Babikum TNI di tahun 2021, Irjen TNI Angkatan Udara di tahun 2021 sampai tahun 2023, dan sekarang menjelang pensiun, beliau sementara menjabat sebagai Dan Pus Pom TNI. Ketiga, Mertekal Muda TNI, Danang Hadiwibowo. Perwira tinggi TNI Angkatan Udara, kelahiran tanggal 9 Desember 1966 ini, sejak tanggal 2 Oktober tahun 2023, mengemban amanat sebagai Perwira Sahwi tingkat 3 bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI. Danang Hadiwibowo merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989, sepanjang riwayat jabatannya. Tercatat, beliau pernah menjabat sebagai Pekas Lanut Hasanuddin di tahun 2006, Kaku Kohat Nutnas di tahun 2016 sampai tahun 2017, Kapusku Kementerian Pertahanan di tahun 2018 sampai tahun 2019, Kapusku TNI di tahun 2020 sampai tahun 2023, dan akhirnya menjelang pensiun saat ini, beliau menjabat sebagai Perwira Sahwi tingkat 3 bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI. Itulah dia, pejabat utama Mabes TNI yang bakal pensiun di tahun 2024 ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.